Kita lanjut lagi pelajaran sorob, pengenalan ilmu tasrif, kita masih di pembagian fi'il ditinjau dari lafadnya. Kita sudah ambil kemarin, selesai. Tiga ditambah dua, sebelumnya tiga tambah satu, sekarang tiga tambah tiga, kita lanjut. Tambahan tiga huruf pada bangunan aslinya, tambahan tiga huruf pada bangunan aslinya, dan ini ada empat bab. Jadi tiga tambah tiga, empat. Tiga tambah satu kan berapa? Tiga. Tiga tambah dua, lima. Tiga tambah tiga, empat. Jadi ini alhamdulillah lagi, lain tambah-tambahnya ini. Ingat saja, tiga tambah satu, tiga. Tiga tambah dua, lima. Tiga tambah empat. Tiga tambah tiga, empat. Maksudnya empat bab. Bab pertama, dan ini terbanyak. Karena bab lainnya itu sedikit kosa kata yang masuk. Sedikit kosa kata yang masuk. Istaf'ala, ini yang paling banyak muncul dalam kitab, Quran juga, hadis juga. Istaf'ala, kalau kita dapat kata istaf'ala, tambahannya yang mana? Lihat keterangannya. Yaitu ditambah alif, sin, dan tak pada awalnya. Tambahan alif, sin, dan tak di awal. Jadi tambahannya itu tersatukan di awal. Kalau antum dapat kata istaf'ala, dan ini enggak ada kembarnya. Cuma ada tiga tambah tiga yang bentuknya istaf'ala. Tidak ada empat. Karena memang tidak ada empat tambah tiga. Karena empat itu cuma tambah dua. Jadi otomatis ini enggak ada samanya. Otomatis ini enggak ada samanya. Pasti ini kalau seperti ini bentuknya, alif, sin, tak di awal tambahan. Kemudian setelahnya adalah aslinya. Kalau kita ini nanti berpengaruh untuk melihat kamus. Kita lihat kamus dapat kata istaf'ala, bukan di sin, atau tak, atau alif dilihat. Tapi di fa'anya. Untuk mendapat kata istag'far'o, berarti dia ambil huruf awalnya untuk melihat kamus. Huruf apa? Go. Karena istag, hapus, alif, sin, tak, go setelahnya. Istag'far'o, lihat di go. Antum akan dapat go-far'o. Baru nanti di bawahnya ada kata istag'far'o. Di kamus. Tapi untuk membuka kamus butuh tahu aslinya. Jelas ya? Contoh. Istansoro, istag'roja, istag'far'o. Mudah. Bab dua, ib'aw'ala. 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 Yaitu ditambahkan alif di awalnya. Waw dan hain antara ain dan lam. Jadi ditambah tiga. Alif di awal. Waw dan ain antara ain dan lam. Berarti ain setelah fa' itu asli. Paham ya? Ain sebelum lam itu tambahan. Itu tambah tambahan. Pengulangan huruf asli. Tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Lihat contoh. Iqdaw'ana. Iqsau' syaba' Itu bentuk contohnya. Itu bentuk contohnya. Iya. Ini jelas ya? Ib'aw'ala. Bab tiga, ib'aw'ala. Tasdit waw'unya. Dan tambah alif di awal. Yaitu ditambahkan alif di awalnya. Dan dua waw. Di antara ain dan lam. Kenapa ditahu dua waw itu Abdul Wahab? Karena di tasdidah santa. Betul. Iya. Contoh adalah. Iqdaw'wato. Ijilaw'wada. Ini contohnya. Ini contohnya. Iya. Iqdaw'wato. Ijilaw'wada. Sampai ya? Ini di buku ini nanti bisa dilihat cetakan berikutnya nanti insya Allah. Diterjemahkan berarti contohnya. Dan ini baru tulis pertama. Tidak diterjemahkan contohnya. Nanti insya Allah. Diterjemahkan contohnya. Contohnya dicetakan berikutnya. Insya Allah. Iya. Dan terjemahan semua kata ini ada di buku kedua nanti. Karena di buku kedua ada kamus kosa kata yang biasa lewat di buku pengenalan ilmu sorob dan kunci ilmu sorob. Jadi nanti di buku kedua semua terjemahannya. Di belakang buku kedua ada kamus. Yang antung pegang sekarang itu miptah. Kalau antung mau lihat terjemahan ini ada di ujung di belakang. Yang pegang buku miptah kan ada kamus di belakangnya. Kamus itu mencakup kunci ilmu sorob dan pengenalan ilmu sorob. Tapi nanti insya Allah di pengenalan ilmu sorob nanti ditaruh memang artinya. Di sampingnya. Di sampingnya. Iya. Kemudian bab berikutnya bab empat. Ibaallah. Lebih panjang. Kalau kemarin kan Ibaallah. Ibaallah. Langsung tajdit lam. Kalau ini sebelum lam ditajdit ada alif. Ibaallah. Berarti ada tiga tambahan. Alifnya ada dua. Kemudian lam. Karena lam itu ada berapa situ? Ada berapa lam situ? Ada dua. Karena tajdit. Lihat keterangannya. Ibaallah. Yaitu tambah alif di awalnya. Juga setelah ain. Jadi alif di awal dan setelah ain. Dan satu huruf yang sejenis dengan lamnya. Satu huruf sejenis dengan lam. Paham tambahannya di mana? Contoh. Ihmar roh. Jadi kalau antut mau lihat kamus. Hapus dua alif. Dan hapus satu roh. Iqdor roh. Kalau mau lihat kamus. Hapus satu alif. Hapus dua alif. Dan hapus siapa? Satu roh. Roh yang bertajdit. Roh yang bertajdit. Jelas ya? Nanti buku kedua akan dirinci. Buku kedua nanti ainnya lebih luas. Akan dirinci. Yang masuk dalam bab ini kata apa saja. Jadi akan lebih dirinci insya Allah. Ini bab keempat dan sekaligus bab terakhir. Dengan ini kita sudah selesai dari tiga. Tiga asli enam. Tiga tambah satu tiga. Tiga tambah dua lima. Tiga tambah tiga empat. Sudah selesai tiga. Yang terkait dengan tiga. Itulah fi'il yang asalnya tiga huruf. Apakah asli atau ada tambahan. Yang terakhir sekarang. Tiga tambah tiga ada empat. Istaf'ala if'aw'ala if'awwala if'ala. Ya. Istaf'ala if'aw'ala if'awwala if'awwala. Ini empat. Iya. Kemudian setelah itu. Kita masuk di fi'il mazid ruba'i. Ingat. Fi'il ruba'i mujarot. Ada berapa bab? Ada berapa bab fi'il ruba'i mujarot? Satu. Berarti sekarang ketika kita berbicara. Tambahan dari empat. Berarti itu dari satu itu ditambah. Dari satu itu kita apa? Kita tambah. Kita tambah. Dan supaya langsung cepat. Tambahannya ini. Berarti empat asli. Berarti kita berbicara tentang fa'lala. Karena empat asli hanya fa'lala. Fa'lala ini empat asli. Dia bisa ditambah satu huruf. Dan bisa ditambah dua huruf. Dan empat tambah satu sama dengan satu. Empat tambah dua sama dengan dua. Entah maksudnya ini. Supaya langsung ditahu. Empat tambah satu sama dengan berapa? Satu saja. Maksudnya satu bab. Empat tambah dua sama dengan dua. Maksudnya apa? Hanya dua bab. Fa'lala. Kalau ditambah satu huruf. Maka hanya ada satu bab. Yaitu ditambah ta' di awal. Ta'fa'lala. Itu dia. Hanya satu saja. Tidak ada bentuknya dua. Kalau dia dari empat tambah satu. Kalau antum dapat kata lima huruf. Tidak seperti ini bentuknya. Maka pastikan tiga tambah dua. Apa maksudnya? Pastikan tiga tambah dua. Misal. Anggaplah yang awalnya ta' tiga tambah dua. Kan ada dua kan? Yang awalnya ta' Karena tiga tambah dua itu tiga tambah. Tiga awalnya alif. Dua awalnya ta' Ada kata ta'fa'lala. Ta'fa'lala. Mirip dengan ini? Hurufnya sama. Lima kan? Iya kan? Tapi beda. Ini tiga tambah berapa? Dua. Ini empat tambah? Satu. Demikian pula yang antum sudah pelajari kemarin. Ta'fa'lala. Sama? Kalau dihitung hurufnya sama-sama lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kan begitu? Tapi beda bentuk. Berarti ini bukan empat tambah satu. Ini tiga tambah dua. Pahami ini? Antum praktek dalam contoh. Dalam contoh antum dapat kata Tadam Dhamma. Tadam Dhamma. Apakah ada ta'fa'ala? Sama dengan ta'fa'ala? Tidak. Tafak Allah? Tidak. Berarti mana? Tafaklala. Tadam Dhamma. Apa maksudnya? Iya kan? Apalagi yang lain. Yang lainnya kan ada infa'ala. Otomatis sudah beda. Ada ifa'ala. Otomatis beda kan? Ifa'ala. Otomatis beda. Inilah semua dibilang lima. Ini semua lima hurufnya ini. Tidak keluar dari fi'il yang lima huruf dari sini. Ifa'ala. 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 Tafa'ala. 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 Karena kalau fi'il lima huruf Pasti ini perputarannya. Empat asli tambah satu cuma satu. Tiga asli tambah dua ada lima. Adali lima. Paham ini? Kan ini pengelompokan yang sudah diteliti. Diteliti. Kalau lima huruf tidak keluar. Kalau fi'il tidak keluar dari enam pola. Iya kan? Tiga tambah dua itu adalah lima. Empat tambah satu itu adalah satu. Enam semuanya. Berarti kita bisa katakan kan? Fi'il. Fi'il. Kalau dia lima hurufnya. Lima hurufnya. Maka cuma ada enam bentuk. Tafa'ala. Ifa'ala. 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 Tafa'ala. Tafa'ala. Paham ini kan? Itu saja. Kalau antum dapat bentuk lain. Berarti itu bukan lima. Pasti yang lain bentuknya. Paham kan? Selesai. Sekarang kita lanjut. Empat tambah dua. Empat tambah dua. Sudah diteliti dia cuma dua. Empat tambah dua dia cuma berapa? Dua. Apa itu? Mereka bilang if'an lala sama if'alallah. If'an lala sama if'alallah. Dipahami ini? Dua ini. If'an lala. Tambahannya alif dan nun. If'alallah. Tambahannya alif dan satu lam lagi. Karena kan pa'alallah. Dari pa'alallah. Dari pa'alallah kita jadikan if'alallah. Dari pa'alallah kita jadikan if'an lala. Berarti dia cuma dua ini saja. Kemarin. Kemarin yang kita pelajari. Baru tadi. Baru tadi. Tiga tambah tiga berapa? Kan ini hurufnya berapa ini? Hurufnya berapa? Enam. Tiga tambah tiga berapa bab tadi? Berapa bab tadi? Empat bab kan? Bab pertama apa? Apa bab pertama? Apa? Apa? Ini bab pertama. Istaf'ala. Bab kedua. Hah? If'awwala. If'awwala. Bab ketiga. Hah? If'awwala. Bab keempat. If'apa? If'a'la. Sudah? Artinya kalau antum jumlah. Tiga tambah tiga kan empat. Pam. Tiga tambah tiga berapa? Empat. Kemudian empat tambah dua berapa? Dua. Berarti berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Hah? Berapa? Kita tulis. Tiga tambah tiga. Berapa? Empat. Empat tambah dua. Berapa? Dua. Berarti berapa? Enam. Nah. Ini juga berapa tadi? Enam. Ini juga? Enam. Ini bentuknya ini. Tidak akan keluar nanti. Kalau ada kata enam huruf. Maka semua kesini. If'anlala. If'alallah. Istaf'ala. If'awwala. If'awwala. If'a'la. Enam. Paham kan? Tinggal tambah yang kemarin. Empat asli berapa ini? Empat asli? Satu. Sudah? Empat asli satu. Kan begitu? Tiga yang ditambah satu. Supaya masuk di empat. Sudah? Empat asli kan? Satu. Empat asli satu. Tiga tambah satu. Berapa kemarin? Tiga. Berarti tambah. Berapa itu? Empat. Ya kan? Sudah fa'alallah. Tambah af'ala. Yang kemarin af'ala. Fa'ala. Terus. Fa'ala. Berarti kalau dia empat huruf. Tidak pernah keluar dari sini. Fa'ala. Af'ala. Fa'ala. Fa'ala. Sudah diteliti itu. Tidak ada kata empat huruf yang tidak seperti itu. Kecuali bukan fi'il. Kalau antum dapat beda. Berarti bukan fi'il. Nah? Antum dapat kata misalnya. Ya. Sim simu. Tak? Sim simu. Maksud dimana itu empat? Tidak ada. Bukan fi'il. Ya kan? Kan sudah diteliti. Kalau fi'il pasti fa'ala. Af'ala. Fa'ala. Fa'ala. Paham kan? Empat. Satu. Tiga tambah satu. Tiga. Paham kan? Jelas ini. Karena kita sudah selesai. Tiga asli. Tiga asli. Sama dengan? Enam. Berapa itu? Sepuluh. 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 Tambah enam. Berapa? Enamlas. Tambah enam. Apa? Tamat. Sudah tamat. Ya kan? Sudah tamat. Tahu tamat kenapa? Kan kita sudah selesai. Tiga asli enam. Empat asli satu. Tujuh. Tiga tambah satu. Tiga. Tiga. Ya yang lima jumlahnya enam. Yang enam jumlahnya juga enam. Semuanya ini dua puluh dua. Tinggal tiga untuk menuliskan. Sudah? Baru fi'il motorinya ada berapa semuanya ini? Ada berapa semuanya ini? Enam. Ada enam. Ya kan? Tinggal antum tulis sebelum. Ya kan? Sudah selesai. Dua puluh dua. Itu harus dihafal kalau antum mau tahu fi'il. Bentuknya. Jadi polanya fi'il itu. Tapi ini baru fi'il mati ya. Nanti kita akan buat motorinya. Ya kan? Ini fi'il mati. Dua puluh dua pola. Jadi kalau antum dapat fi'il mati. Kalau fi'il ini fi'il mati. Maka tidak akan pernah keluar dari bacaan yang dikasih ini. Karena ini penelitian panjang. Kita ambil hanya dua hari. Alhamdulillah. Kita baca dulu. Fi'il masjid rubai. Fi'il masjid rubai terbagi dua. Tambah satu huruf pada bangunan aslinya. Dan ini hanya ada dua bab. Itu tadi. Begitu ya? Hanya ada satu bab. Yaitu bab ta'fa'alala. Yaitu tambah tak pada awalnya saja. Tambah tak di awal. Tawaswasa contoh. Tawaswasa tazalzalat tada haroja. Tambahan dua huruf pada bangunan aslinya. Dan ini hanya ada dua bab. Bab pertama if'anlala. If'anlala. Yaitu tambah alif pada awal. Dan nun setelah ainnya. Alif di awal. Dan nun setelah ainnya. Contoh. Ihron jama' if'rong ko'a. Bab dua. If'alalla. Bab dua adalah apa? If'alalla. If'alalla. Apa tambahannya? Yaitu ditambahkan alif di awal. Dan huruf yang sejenis dengan lam di akhir. Contoh. Iksha'arro. Eto ma'anam. Paham ya? Kalau mau cari di kamus. Hapus asli. Hapus tambahan. Jelas kan? Selesai. 22 wazan. Sudah? Selesai 22. Wazan. Bentuk fi'il. Hanya itu. Yang lainnya kalau ada bentuk. Maka itu. Apakah dia diikutkan? Hanya mulhak. Diikutkan. Atau isim. Atau isim. Ini bentuk fi'il. Dan kita sudah tamat. Ada pertanyaan? Sampai situ dulu. Karena itu harus dimeroja'a baik-baik. Karena pembahasan setelahnya lagi. Terkait dengan 22 itu. Misalnya nanti ada cara buat fi'il mudori. Berarti cara buat fi'il mudori dari 22. Ada nanti cara buat fi'il majuhum. Berarti cara buat fi'il majuhum dari 22. Jadi begitu terus setelahnya. Paham kan? Jadi kalau antum tidak paham yang ini. Susah nanti setelahnya. Jadi meroja'a dulu baik-baik. Alhamdulillah. Bentuk-bentuknya. Minimal hafal angkanya. Tiga asli enam. Empat asli satu. Tiga tambah satu. Tiga. Tiga tambah dua. Lima. Tiga tambah tiga. Empat. Empat tambah satu. Satu. Empat tambah dua. Dua. Dua puluh dua. Cepat sekali. Tidak sampai semenit. Tidak sampai satu menit. InsyaAllah. Sudah? Pak Mazis. Kolaka. Ada pertanyaan? Karena kita tidak lanjut setelahnya. Silahkan Nabil. Ib'aw. Ib'aw. Ala. Tambahannya alif di awal. Waw dan Ain. Antara Ain dan Lam. Ada di buku dicerita tau? Di buku ditulis tau? Tidak. Kita lihat aja. Tidak. Ada pertanyaan Aziz. Wazan Nasoro. Kata Nasoro. Nasoro. Dia mau wazan ke infa'ala. Ya itu ada infa'ala kan tambahan alif dan nun di awal. Berarti ada dua nun. Dua nun. Innasoro. Nun ketemu nun nanti tinggal di tasdid. Innasoro. Kalau tambah alif dan tak berarti intasoro. Ia nanti akan disebutkan. Huruf tambahan itu nanti kita akan dikasih tau di buku-buku yang lebih atas. Tapi kita bertanya mungkin kita sudah tidak bersabar. Ia. Inilah huruf tambahan dalam bahasa Arab. Setelah diteliti kalau ditambah. Kalau ditambah huruf lain. Maka tidak keluar dari ini huruf. Sepuluh. Sa'al tumu niha. Sa'al tumu niha. Kamu bertanya. Tentangnya. Ini maknanya. Sa'al tumu. Kalian bertanya. Ni kepada saya. Ha tentang dia. Jadi ada orang bertanya. Apa saja itu huruf tambahan. Sa'al tumu niha. Maksudnya. Apa itu huruf tambahan dalam fiil kalau ditambah. Sa'al tumu niha. Kamu bertanya kepada saya. Tentang ha. Tentang dia. Itu hurufnya. Sin, Hamzah, Lam, Ta, Mim, Waw, Nun, Ya, Ha, Alif. Sepuluh. Tentang melihat tambahan-tambahan. Tidak keluar dari itu huruf. Sin, Hamzah. Ada sin, istaf'alah. Ada Hamzah, af'alah. Ada lam, itu belum datang katanya. Dan dia di buku lebih tinggi. Di buku lebih tinggi. Ta, ada. Mim, ada. Nanti. Karena kita belum bahas bab dua ini. Karena baru bab satu ini. Nanti bab dua diisim. Karena mim itu tambahan diisim. Akan datang nanti. Mim, Waw, sudah ada tadi. Nun, sudah ada tadi. Ya, sudah ada tadi. Ha, belum datang juga. Alif, sudah ada tadi. Jadi huruf tambahan. Kalau berupa tambahan maka ini sepuluh. Sepuluh huruf. Nah, kalau ditambah huruf lain. Kalau diulang huruf asal ya semua ke situ. Semua huruf bisa diulang. Kecuali alif. Semua huruf bisa diulang. Bisa ditasdit. Kecuali siapa? Kecuali alif. Dipaham ini? Tapi belum datang semua contohnya. Tidak berubah. Ditambah saja. Tidak berubah. Ia kan itu tadi. Di mana tempatnya wajan ini? Di sini. Bukan di awal. Jangan bilang di awal. Tergantung wajan apa dan di mana posisinya. Makanya itulah fungsinya. Diceritakan itu. Tambahannya di sini ini. Kan ini sudah diteliti. Kalau ada bentuk begini. Maka ini tambahannya di sini. Tapi huruf tambahannya hanya itu. Sa'al tumuniha. Tidak keluar dari situ. Sudah lagi? Istah. Ini kan baru fiilmati. Nanti fiilmodori? Yasta. Nanti fiilamer? Istah. Nanti masdat? Isti. Tunggu dulu. Ini baru satu. Fiil. Tunggu mi. Sabar. Derus. Akan ada. Derus setelah-setelahnya. Hmm. Mas. Baca dulu mas. Baca. Hah? Tidak ada. Kan pengulangan huruf asli mas. Iya. Nggak. Kan yang ini mas. Maksudnya ini. Huruf lain. Tanpa pengulangan asli. Saya kan bilang tadi. Kalau pengulangan asli. Semua bisa. Kecuali alif. Karena alif tidak bisa diulang. Ya mas? Paham mas? Alhamdulillah. Ada lagi? Benar ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Jadi sorob sudah harus panjang ya. Karena masalah sorob ini sekali belajar. Sorob itu beda nahmu. Sorob itu dimanapun letaknya. Begitu bacaannya. Nahmu. Dimana dia terletak beda bacaan. Karena tergantung penyakit. Sorob tidak tergantung penyakit. Karena dia harokat mati. Makanya ini tuh dihafal. Letaknya disini harokat ini bentuknya ini. Jadi kalau sorob hafal bentuk. Kalau nahmu hafal susunan. Koeda penyakitnya. Penyakitnya. Ini penyakit ropa, penyakit nasop, penyakit jeb. Itu diperlukan. Sorob sekali belajar. Makanya buku kedua nanti tuh hanya mau diperluas sedikit ceritanya. Setelah itu kita sudah enggak belajar lagi sorob. Keculi mau lebih dalam lagi. Maka akan kita pelajari lagi buku sorob lanjutan. Yang babnya lebih daripada yang ada di bab buku dasar. Insyaallah. Kita cukupkan dulu berarti. Subhanakul hamdik. Asyadu la ilha ilan ta sabtu.